Oke teman-teman, balik lagi di channel Mangmen ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan di video kali ini Mangmen mau buatin video perjalanan rute jalan dari lapang Merdeka Sukabumi ke bioskop Mupiplek ya, ataupun tempat nonton, kurang lebih seperti itu ya, karena ini kebetulan lagi libur dan masih siang, coba Mangmen cari tahu lokasinya ya, sekalian nanti, ya mungkin ada pilih yang seru, kita nonton, ya setelah tadi Mangmen bikinin konten di lapang Merdeka Sukabumi, ini Mangmen biar gak jalan secara cuma-cuma, jadi ini sekalian Mangmen buatin video perjalanan rute jalan dari lapang Merdeka Sukabumi ke bioskop Mupiplek ya, dan ini di depan ada persimpangan, ataupun usat kota ya, dengan Tugu Adipura, kota Sukabumi nya, ini kita belok kiri teman-teman, ke jalan Bayangkara, nah kalau di Merdeka kurang lebih sekitar 3 menit, tapi ini Mangmen juga gak bisa bawa motor cepat-cepat juga, karena belum pernah ke lokasinya, jadi mungkin bisa lebih lama untuk berhasil waktunya ya, dan ini masih suasana siang hari teman-teman, di jam 12, 22, ataupun di setengah 1, seperti itu, dan suasana di jalan Bayangkara seperti ini, buat teman-teman juga mungkin yang mau robar, ataupun nonton bareng, di bioskopnya Sukabumi, yang ini yang satu-satunya ya, untuk saat ini, dulu sih ada di Odeon, ataupun 21, di dekat pasar gudang, namun, sering berjalannya waktu ya, dikarenakan dengan kemajuan teknologi, pas masih jaman PCD, ataupun kaset DVD, DVD dan DVD ya, jadi orang-orang sudah mulai beralih, ke PCD ataupun di sini, dan setelah bioskop di Selentuan menghilang, nah akhirnya ini mungkin tahun keberapa ya, tahun ke-2 apa, tahun ke-3 lah, kurang tahu juga untuk persisnya, yang jelas ini untuk saat ini, bioskop satu-satunya di Sukabumi, jadi buat teman-teman yang mau nonton, nggak usah jauh-jauh ke Bongor, ini di Sukabumi juga ada bioskop multi-flake ya, ini Bandung, si Anjur itu ke kanan, kalau ke Bongor itu ke kiri ya, ke sini, ke kiri teman-teman, nah kalau ke sana, ke arah si Anjur, Bandung, nanti belok kiri, apa ini ya, nah suasananya jalannya seperti ini, luar biasa, keren, bagus, ternyata sudah sampai, nggak usah lah, langsung aja, nah sekarang, di sini ternyata teman-teman, oh, siap-siap konten, oh ternyata ini teman-teman, lumayan cukup penuh ya, coba, oh, siap-siap, siap, oke, nah, jadi seperti ini teman-teman, suasana parkirannya, ini baru pertama kali ke sini juga, jadi ya seperti itu tadi, maksudnya juga kita nggak tahu, ternyata harus cetak nomor parkir dulu, dan untuk helm, itu kita titipin, di tempat penitipan helm, dan untuk lapang YouTubers, obviously TSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS spoken南in. . . . . Terima kasih.